Halo gengs, selamat sore. Pada sore ini saya akan membuat sebuah tutorial lalu caranya menggunakan mesin kopi. Mari kita lihat bersama-sama. Demikian. Nah ini dia gengs, mesin kopinya Milesto 4. Jadi kita nyalakan dulu mesinnya. Powernya di sini. Nyala. Tunggu ininya menjadi warna hijau. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditahui. Ini adalah untuk foam. Foam untuk bikin kafe latte-nya. Atau cappuccino. Seperti ini. Nah ini tombolnya yang di sini. Lalu yang ini adalah untuk Langsung contohkan saja. Untuk Boiler. Ingat ini boiler. Bukan dispenser. Jadi khusus untuk kopi saja. Bukan untuk yang lain. Lalu ini adalah Untuk Mesin kopi. Ada waktunya. 5 detik. Tadi saya nyalakan. Nah. Demikian. Lalu di sini ada Bag. Untuk Keamanan. Sistem keamanannya. Pembuang. Di sini ada dua. Gitu kan. Kalau tekanan pressure-nya Untuk mesin foam-nya. Misalnya ini foam-nya kita nyalakan. Saya putar. Kalau uapnya ini sudah terlalu banyak ada di dalam mesinnya. Dia akan ngebuang di sini. Tuh dia tuh. Buang kan. Uapnya terlalu banyak. Gengs. Jadi istilahnya kayak Kencing di celana. Kayak gitu sih gengs. Oke. Sekian dulu. Ntar. Ini adalah mesin grinder. Grinder kopi. Ini untuk single shoot. Ini untuk double shoot. Lalu untuk restart. Tinggal dipencet aja di sini. Pencet dua kali. Nah. Di sini. Kita menggunakan. Dua shoot. Nah. Di sini. Ini ada dua. Untuk double shoot. Untuk dua. Dua gelas. Gitu gengs. Sekarang. Kita coba. Nah. Ini ketika di. Dinyalakan. Gitu kan. Ini harus digoyang-goyangin. Gitu. Gitu. Ini ada detikannya. Contohnya seperti ini gengs. Dua kali. Ingat. Tadi saya ngomong. Ada detiknya. Nah. Sudah selesai gengs. Kalau sudah. Matiin. Dan. Terus ditumbuk. Gitu. Nah. Ini tumbuknya. Caranya gengs. Menggunakan tiga jari. Jadi seperti ini. Kita tumbuk. Kita taruh di atasnya. Juga. Terus tekan. Menggunakan tiga jari tanpa telapak tangan ya gengs. Kalau sudah kayak gini gengs. Terus diputar. Putar saja. Kalau sudah. Taruh. Ini kita angkat. Lalu kita melakukan namanya. Cleansing gengs. Cleansing itu. Merupakan. Untuk. Biasanya ketika awal-awal kita akan nyalakan ini secara tiga detik ya. Ini buat yang mesin kopinya. Tiga detik. Tiga detik. Pas ya. Ada timernya. Lalu kita masukkan gengs. Kita masukkan. Ini. Harus set. Sudah. Set. Sudah set. Ini. Harus ada gelasnya. Cangkongnya kayak gini. Sebenarnya harusnya dua belas. Cuman karena ini sebagai contoh. Pakai satu aja gak apa-apa. Lalu kita nyalakan. Nah. Ini caranya. Gengs. Ketika saya nyalakan. Ini gak boleh berhenti tengah jalan. Ini harus sekitar. Sekitar. 24 detik. Kalau SOP saya. 24 detik. Disininya. Ketika 6 detik. Dia harus ada di tengah. Antara coklat muda. Dan coklat tua. Enggak tua-tua banget sih. Oke. Kita lihat ya gengs. Oke. Kayaknya perlu keadugasi. Agak kurang. Oke. 24 matikan. Kebetulan ini juga sudah penuh. Nah ini dia. Jadi kopinya. Dan. Kalau sudah. Sudah jadi. Kita. Pinggirin dulu. Kopinya. Kita cabut. Cabutnya. Searah sebaliknya. Gitu kan. Terus. Kita masukkan ke dalam. Tempat. Sininya. Seperti ini. Kalau sudah. Dicuci saja ini gengs. Dicucinya. Seperti ini gengs. Ini tuh gak ada minyaknya. Atau lemak ya. Karena kopi itu beda dengan susu. Kalau susu kamu harus pakai. Ini. Nah kalau ini cuma di airin aja. Kalau kopi cuma di airin. Sudah. Tinggal dilap. Saya taruh sudu dulu. Kita matikan lagi. Terus. Cara bikin susunya. Susunya sebentar ya. Oke. Cara bikinnya. Pertama-tama. Kita taruh dulu. Ini untuk alat. Susu foamnya. Di atas timbangan. Lalu kita nyalakan. Dia akan ngeter sendiri. Jadi 0. Gak perlu kita ter. Kalau kita angkat. Dia akan menjadi minus. Gitu. Taruh lagi. 0. Kalau udah 0. Kita gunakan susunya. Ini kebetulan susu baru. Saya lagi nyoba. Susu jenis baru. Kita setting. Di 91. 910. Kebanyakan. Kalau kebanyakan. Bisa lagi dibalikin. Tes dulu. 98. Masih. Banyak ini lagi nih. Terus lagi. 92.7. Oke. Gak apa-apa lah. Segini aja. Matikan. Ini masukin lagi ke kulkas ya gengs. Jangan lupa ya. Susunya dimasukin lagi ke kulkas. Ya. Nah. Terus caranya. Menggunakan ini. Ini harus di. Keluarkan uapnya dulu. Posisi hijau. Kalau gak hijau. Nanti uapnya itu gak. Maksimum. Pressure. Gitu kan. Oke cukup. Sudah bagus. Terus kita. Settingnya. Seperti ini ya gengs. Jadi. Si. Susunya ini. Harus ngambang dengan si ininya. Harus ngambang. Kayak berenang aja gengs. Ngambang ya. Seperti ini. Gitu. Terus. Terus diputar gengs. Diputar. Putar. 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 Ini ngambang ya gengs. Putarnya setengah aja cukup ya gengs. Sampai foamnya jadi. Kalau foam udah jadi. Kita masukkan. Nah ini udah setengah jadi ya gengs. Masukin. Nah. Sampai ke 50. Untuk cappuccino ya. Untuk cafe latte. Di 45. Ya. Matikan. Ada suaranya gengs. 50. Ini cappuccino. Nah. Sampai. Nggak ada suara lagi. Nggak ada getaran lagi. Sudah jadi foamnya gengs. Ini. Caranya gengs. Ini kan ada. Bubble-bubblenya ya. Bola-bola udaranya. Gini ya. Giniin. Terus sambil. Gitu gengs. Nah. Terus ini harus dibersihin gengs. Kalau nggak. Ini bakal. Berkerah. Dan rusak mesin. Cara bersih ini adalah. Jadi. Dilipet. Dijepit kayak gini. Terus nyalain. Dibasahin. 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 Ya. Cukup. Cukup. Lumayan panas. Gengs. Jadi. Nanti. Tinggal dilap. Ini kan udah basah gengs. Tuh. Tinggal dilap. Tinggal dilap. Tinggal dilap. Seperti ini gengs. Lihat. Bawahnya juga kelap ya. Terus. Up. Baliknya. Seperti ini. Oke. Handukan sih. Pastikan tidak ada kerat. Sudah oke. Tidak ada kerat. Sudah oke. Lalu lagi. Lalu cara matikannya gengs. Terima kasih. Cara matikannya adalah. Ini kita singkirin dulu. Cara matikannya adalah. Ini yang ini. Ini puter. Terus matikan. Balikin lagi. Kalau sudah selesai. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.